Tuh badan eksekutif mahasiswa atau BEM seluruh Indonesia membantah sejumlah poster di media sosial yang akan menurunkan Presiden Joko Widodo dalam unjuk rasa pada 11 April mendatang. Sekarang satukan pikiran dengan para pejuang, gimana supaya oligarki ini runtuh, gimana supaya kedoliman kemunafikan ini runtuh. BEM selamat menikmati. Membuat dua periode menjadi tiga periode. Kita sudah bersepakat, sama-sama kita bersepakat, membuat kesepakatan bersama sebagai sebuah bangsa, cukup dua periode. Kenapa harus kita rubah-rubah? Kenapa sih tidak kita serius mengurus persoalan-persoalan rakyat yang lain? Kenapa sih kemudian ada energi besar yang harus dibuangkan bagi bangsa ini membicarakan sesuatu ide, wacana yang tidak didukung oleh kondisi objektif saat ini? Sejumlah mahasiswa di Semarang, Jawa Tengah terlibat bentrok dengan aparat kepolisian yang mencoba mengamankan aksi mahasiswa pada Jumat Petang. Unjuk rasa mahasiswa menolak penundaan pemilu dan perpanjangan jabatan Presiden ini akan kembali dilakukan pada 11 April mendatang. Pemerintah menilai adanya tunjuk rasa seperti itu adalah bagian dari demokrasi. Pemerintah menghimbau agar di dalam menyampaikan aspirasi mendatangnya dilakukan dengan pertik, tidak analisis, dan tidak adalah agak hukum. Yang penting, aspirasinya bisa didengar oleh pemerintah dan masyarakat. Pernyataan badan eksekutif mahasiswa seluruh Indonesia atau PMC membantah poster yang menyebut pihaknya menuntut Presiden Jokowi Mundur menemui perhatian publik tak terkecuali warganet. Salah satu netizen yakni pengguna Twitter Tukang Rosok melantarkan sindiran terhadap pernyataan PMC bantah tuntut Jokowi Mundur itu. Lewat cuitannya, pada Sabtu 9 April 2022 Netizen itu mempertanyakan alasan PMC bantah tuntut Jokowi Mundur Kenapa dengan BM? Apa bohirnya ingkar janji? Atau takut diciduk? Cuit netizen Tukang Rosok Dalam unggahannya itu, sang netizen juga membagikan sebuah poster berisi pernyataan dari koordinator PMC, Kak Harudin Ada pun narasi dalam isi poster itu menyebut PMC bantah tuntut Jokowi Mundur dalam demo 11 April Selain itu, poster tersebut juga menyebut PMC memastikan poster yang beredar yang menyebut mereka menuntut Jokowi Mundur adalah hoax Hal itu ditegaskan lewat pernyataan koordinator PMC, Kak Harudin yang juga tertulis dalam isi poster tersebut Poster-poster yang beredar itu poster-poster liar Demikian tulis pernyataan Kak Harudin Menurut koordinator PMC, demo yang nantinya dilakukan pihaknya itu sama sekali tidak menuntut Jokowi Mundur melainkan ingin mempertegas bahwa posisi mahasiswa sebagai oposisi pemerintah Kita tidak bisa mengatur semuanya Di sini kami bukan untuk menggulingkan Jokowi Kami tegas bahwa mahasiswa berdiri tegak sebagai oposisi sebagai pengawas dan pengontrol kebijakan pemerintah karena hari ini oposisi itu lemah Ujarnya Koordinator PMC, Kak Harudin menjelaskan alasan pihaknya kembali menggelar aksi demonstrasi setelah aksi mereka pada Senin 28 Maret 2022 lalu Menurut Kak Harudin, aksi kali ini adalah lanjutan dari aksi sebelumnya sekaligus menagih janji terkait tuntutan pihaknya yang telah disampaikan sebelumnya Betul, aksi tanggal 11 April 2022 ini meminta jawaban dari aksi tanggal 28 Maret 2022 Bagaimana pemerintah atau Bapak Presiden Jokowi menjawab tuntutan kita selama 14 hari ini kata Kak Harudin Tuntutan BMC adalah Pertama, mendesak Jokowi bersikap tegas atau memberi pernyataan sikap menolak penundaan pemilu atau masa jabatan 3 periode Tuntutan kedua, mendesak Jokowi menunda dan mengkaji ulang Undang-Undang tentang Ibu Kota Negara Baru atau Undang-Undang IKN Ketiga, mendesak Jokowi menstabilikan harga dan menjaga ketersediaan bahan pokok di masyarakat Keempat, mendesak Jokowi mengusut tuntas para mafia minyak goreng dan mengevaluasi kinerja menteri terkait Kelima, berkaitan dengan penyelesaian konflik agraria di Indonesia Dan yang keenam, mendesak Jokowi dan wakilnya Ma'ruf Amin berkomitmen penuh dalam menuntaskan janji-janji kampanye di sisa masa jabatannya Sementara itu, sebuah video yang memperlihatkan pimpinan GP Ansor Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi meminta rakyat jangan ikut demo mahasiswa terkait Presiden Jokowi viral di media sosial Video GP Ansor meminta masyarakat tak usah ikut demo mahasiswa itu viral usai diunggah pengguna Twitter, Rafista seperti dilihat pada Sabtu 19 April 2022 Dilihat dari video itu, tampak seorang perwakilan GP Ansor pimpinan anak cabang Kecamatan Babelan menghimpu masyarakat agar tidak ikut demo mahasiswa terkait Presiden Jokowi pada 11 April mendatang Menurutnya, demo PM mahasiswa yang mengusung tuntutan terkait Jokowi itu sama sekali tidak ada manfaatnya Kami gerakan pemuda Ansor, pimpinan anak cabang Kecamatan Babelan mengimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan kegiatan tidak bermanfaat Seperti demo yang akan dilakukan ban mahasiswa pada Senin 11 April 2022 ujar GP Ansor Babelan Pihaknya pun meminta agar masyarakat lebih fokus menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan ini lantaran hal itu lebih bermanfaat baik di dunia maupun di akhirat Lebih baik kita fokus menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan agar bermanfaat dunia dan akhirat, tuturnya Lebih lanjut, GP Ansor Babelan mengimbau kepada masyarakat agar menjaga keutuhan tanah air NKRI dibanding ikut demo mahasiswa tersebut Bersama kita jaga tanah air kita Indonesia, NKRI harga mati, tegasnya Seperti diketahui, celang demo BMC yang akan dilaksanakan pada Senin 11 April 2022 pihak Polri mengklaim bahwa hingga saat ini belum ada satupun masa yang mengurus izin untuk melakukan aksi unjuk kerasa Menurut Kabit Humas Pol Dametro Jaya, Kompes Pol Endra Zulpan Jika siapa saja yang melakukan aksi demo tanpa mengantongi izin dari pihak kepolisian sejak hamin setiga, maka polisi akan bertindak tegas Ia melanjutkan bahwa hal tersebut telah sesuai dengan ketuntuan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Pasal 15 tentang Demonstrasi atau Unjuk Rasa Tentunya ada Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Pasal 15 terkait Demonstrasi atau Unjuk Rasa yang tidak mendapatkan izin atau laporan kepolisian itu dapat dibubarkan Ujar Zulpan pada Sabtu 9 April 2022 Masa mereka demo Pertamax naik? Lah kan Pertamax memang BBM untuk orang kaya dan nggak disubsidi oleh pemerintah Pemerintah sudah memutuskan, Petralite dijadikan subsidi, Pertamax tidak Jadi kalau Pertamax naik ya mohon maaf, tapi kalau Petralite subsidi tetap Masa mahasiswa jadinya membela orang kaya yang tidak mau Pertamax naik? Ini mahasiswa apa mahasewa? Selain memblokan di Jalan Masa juga menggelar aksi di depan gedung DPRD Kabupaten Majalengka Mereka mendesak DPRD mendukung aksi tolak kenaikan harga BBM Sesudah demo besar mahasiswa di tahun 1998 Yang akhirnya menurunkan Soeharto dari jabatannya Demo-demo mahasiswa sekarang sepertinya sudah masuk angin Agendanya nggak jelas, tuntutannya nggak fokus Dan yang lucunya, mereka yang demo banyak yang nggak faham Apain sih mereka turun ke jalan? Ya, tapi itulah apa? Ya, kebijakan pemerintah di mana subsidi BBM itu mencapai puluhan triliun Kemarin listrik 450 digratiskan, bantuan sosial dan lain-lain Nah, tapi memang seperti itu Hei Cokowi, ini bulan suci Ramadan Minta maaf kepada rakyat Kalau kita ingin mengkritik, kritik kita seharusnya dibiasarkan dengan akal sehat Hei rezim koruptor Wahai pembohong, wahai penipu Ini bulan Romabon, taupat Waduh itu bikin gaduh itu Oleh sebab itu saya minta kepolisian Itu segera menyelidik itu Dan kalau bisa segera ditutup akunnya Jadi itu meresahkan dan provokasi untuk mengadu domba antarumat Umat